Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar, kita mendapati kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat kita membuka atau menutup pintu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan dan tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Perhatikan contoh beberapa gaya di bawah ini. Hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah gaya atau lebih dalam satu garis kerja akan menghasilkan satu gaya pengganti yang disebut resultan gaya. Perhatikan urayan di bawah ini tentang penjumlahan gaya. Jika beberapa gaya bekerja pada sebuah benda, maka pada benda itu hanya bekerja satu gaya paduan. Hukum kelembaman atau hukum 1 Newton mengatakan bahwa jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, maka benda akan diam atau bergerak lurus peraturan. Percepatan pada sebuah benda sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan masa benda, seperti yang dinyatakan hukum Newton 2. Jika ada gaya aksi pada sebuah benda, maka benda itu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah yang dinyatakan hukum 3 Newton. Untuk melihat penjelasannya, klik tombol di bawah ini. Gaya Gesekan Gaya Gesekan adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Arah gaya gesekan berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Besarnya gaya gesekan ditentukan oleh kehalusan atau kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.